Intro Hari Raya Idul Adha menjadi spesial di Provinsi Bali Umat Islam di Pulau Dewata itu melaksanakan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban Warga PAC LDII Pamecutan Kelot Kubu Padi di Pasar Bali usai menyebeli kurban membagikan dagingnya kepada warga sekitar yang umumnya umat Hindu Ketua PAC LDII Pamecutan Kelot Rama Ananta mengatakan sebanyak 600 paket daging kurban dibagikan oleh LDII Pamecutan Kelot kepada masyarakat sekitar masjid Alhamdulillah kami dari LDII PAC Pamecutan Kelot yang bertempat di Kubu Padi telah meraksanakan penyembelian hewan kurban dengan 9 ekor sapi dan 15 kambing yang kita bagikan ke sekitar 600 warga di sekitar Hari Raya Idul Adha kali ini 2022 mudah-mudahan bisa memberikan berkah bagi kita semua Terima kasih Pelaksanaan kurban LDII juga melibatkan sejumlah tokoh adat hingga pecalang atau petugas keamanan desa adat Bali Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Mohon maaf lahir dan batin Semoga di hari ini, di hari yang suci ini kita semua mendapatkan berkah dari Tuhan yang maesah yang lebih berlimpah Om Swastiastu, saya dari Pecalang Menang Maning mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha terutama di Kubu Padi Semoga lancar Amin Kebiasaan yang telah dilakukan bertahun-tahun ini merupakan wujud toleransi antara warga LDII dengan masyarakat lintas agama di Bali LDII berharap semangat kebersamaan dan toleransi saat Idul Adha dapat meningkatkan bersatuan dan kesatuan bangsa Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV Alhamdulillahi Jazakumullahu Khayroh telah menonton Terima kasih telah menonton